Jena Zah Lukas NMB telah dimakamkan pada Jumat 29 Desember 2023 kemarin. Pemakaman jenazah mantan gubernur Papua ini dilaksanakan di Kediamanya, di Koya, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Dari pantuan TribunPapua.com, prosesi pemakaman mantan orang nomor satu di bumi cendrawasi ini disaksikan ribuan masyarakat Papua. Serangkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama Regan Galvin Elwis, Erari, wartawan TribunPapua, akan melaporkannya untuk ada. Regan Galvin Elwis, Erari, silakan laporan, Anderka. Baik, Yuskina dan juga Tribunas, terkait dengan prosesi pemakaman jenazah Lukas NMB yang dilaksanakan di Koya, Kota Jayapura ini berlangsung cukup baik, dimana dari pantuan kami di lapangan, terlihat ribuan masyarakat yang datang untuk mengikuti prosesi tersebut. Dan juga di dalam prosesi tersebut, boleh dibilang rasa duka yang terlihat, begitu terlihat oleh masyarakat yang datang. Untuk menyaksikan bagaimana proses pemakaman mantan orang nomor satu di Papua, di Papua ini sendiri. Dan begitu terdengar, isap tangis dari keluarga juga cukup terdengar. Dan dimana prosesi pemakaman mulai dari prosesi pelaksanaan ibadah pemakaman ini sendiri berjalan hingga cukup baik, dan juga tidak terjadi sebut apapun, kesehatan ataupun tidak terjadi keributan dalam prosesi tersebut. Dan di situ juga kita bisa terpantau juga, di dalam penghormatan terakhir terhadap dunasalatasi NMB, sebelum dilakukan pemakaman, dimana seluruh masyarakat yang datang untuk melihat, dimana masyarakat berbondong-bondong untuk melihat, untuk melakukan penghormatan terakhir untuk mantan Gubernur Papua ini sendiri. Dan juga selain itu, selain itu juga prosesi pemakaman, sesudah prosesi penghormatan terakhir, dilakukanlah proses pemakaman oleh keluarga dan juga seluruh masyarakat yang ada di yang datang ke lokasi tersebut. Itu juga, perlu diketahui juga, Lukas NMB ini sendiri merupakan mantan Gubernur Papua, dan juga dia, Lukas NMB meninggal di rumah sakit pusat TNI Angkatan Darat, TSPAD, Gatot Sumroto, Jakarta Pusat, pada Rp. 6.10. Kemarin, dia meninggal juga tepat pada pukul setelah lewat 4-5 menit waktu di Indonesia Barat. Dan setelah meninggal, jenazah tersebut langsung pergi ke Papua, tertiba di Papua, dan dilakukanlah dari setibanya di Pandara Sentani, Kabupaten Jepura, langsung dilakukan proses persemayannya di Setakin, Sentani. Walaupun sempat juga terjadi sedikit kerucuhan, namun proses tersebut, pengantaran jenazah tersebut juga dilakukan berhasil sampai di Kediaman, Lukas NMB di Koyak, Kota Jepura. Dan juga, hingga sampai di sana, proses pemakamannya semua berjalan dengan baik tanpa ada sedikit gangguan ataupun keibutan dalam proses tersebut. Demikian Yuskina dan juga Tiba Mas. Baik Rekan, Calvin Elwis, Rari Wartawan Tribun Papua, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.